Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para penonton semua dimana saja Anda berada harapannya sehat selalu Oke guys Baru menempuh pilkada Terlentak sudah mulai apa namanya Ada angin-angin Ada suasana Persiapan-persiapan untuk mengarah ke pilkada Setelah kemarin gunungan MK menyatakan Pemohonan dari pemohon Ditolak ke sejarah seluruhannya Selesailah sudah Untuk masalah pilkres Sekarang memasuki masa babak-babak baru Pilkada serentak Nah ini saya lihat ada Saya menyoroti Partai berkepala banteng Mulai Gencar ya Untuk PDKT PDKT ke seluruh daerah tentunya ya Harapannya Ya Ya ini dia nih Ya kan Lihat Oke Bacakan aja ya DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah Gelar Konsolidasi organisasi Se-ex Kares Karesidenan Semarang Nah Jadi PDIP Saat ini Mencoba Untuk Konsolidasi Dalam langkah Tentunya Ya Untuk pilkada Jangan sampai PDIP Mencolongan lagi nih Kemarin Peerpress sudah kalah Pilkada Saya jadi kalah lagi Gitu Lanjut lagi Ada Dari PDI juga Ya Nih DPD PDI Perjuangan Sulut Menggelar Rapat koordinasi Di kantor DPD Persiapan Pilkada Serentak 2024 Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Iya Jadi benar kan Jadi PDIP Sudah bersiap nih Untuk Ya Persiapan Untuk Pilkada Serentak Nah Selanjutnya Kita dapat Dari beberapa Media Ya Ini Media Media Berita ya Ini Saya dapat Dari Kompas Dari Kompas Nama-nama Yang berpotensi Maju Di Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 Ini Baru Dik Kompas Ya Nah Kompas Ahok Anies Baswedan Hingga Ritwan Kamil Wah Ini Kejagoan Semuanya Nih Lanjut Kita Baca Dari Apa Apa Nih Kompas Juga Mas Ya Kompas Dotcom Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagup DKI Tahun 2024 Pengamat Iya PDI P Harus Gerak Cepat Oke Guys Apa Yang Saya Mau Oke Nah Ini Masih Ada Lagi Dari Detik News Dari Detik News Bursa Cagup Bursa Cagup Calon Gubernur DKI Dari PDI PDI Detik News Ya Risma Azwar Anas Hingga Andika Perkasa Ini Detik News Hari Kemis Tanggal 25 April 2024 Oke Jadi Itu Nah Disini Yang Kita Mau Pertimbangkan Adalah Satu PDIP Ya Kejadian Kemarin Pilpres Kayaknya Akan Berimbas Juga Di Pilkada DKI Atau Serentak Seluruh Daerah Mungkin PDIP Juga Akan Berimbas Kenapa Kepercayaan Masyarakat Terhadap PDIP Sudah Menurun Apalagi Masyarakat Yang Atau Rakyat Yang Pro Jokowi Pro Jokowi Pastinya Tidak Akan Memilih Cagup Yang Akan Di Usung Oleh PDIP Ya Tidak Karena Yang Kita Tahu Ada Pro Jokowi Sudah Sangat Lagi Dengan PDIP Apalagi Hasno Ya Kan Banyak Ngomong Semakin Membuat Orang Jadi Menang Oke Jadi Prediksi Kalau Saya Boleh Prediksi Kayaknya PDI Berarti Kalau Untuk Menang Kayaknya Tapi Kita Gak Kau Ya Namanya Politik Itu Dinam Ya Rakyat Juga Pastinya Kadang-kadang Ya Sekarang A Besok Bisa Jadi B Oke Guys Nah Pertimbangan Yang Kedua Bila Mana Bila Mana PDI Berusaha Untuk Mencalonkan Ahok Ya Saya rasa Untuk DKI Jakarta Berarti Karena Masih Banyak Manusia-manusia Atau Rakyat Atau Warga DKI Yang Masih Tanda Petik Sakit Sasi Dengan Pak Ahok Ya Tuh Yang Pertama Waktu Penisahan Agama Kayaknya Masih Pasti Itu Pasti Akan Digunakan Juga Senjata Dari Pelawannya Ahok Nah Yang Kedua Ahok Sudah Terang-terangan Bersebrangan Dengan Pak Jokowi Ya Kan Di Refresh Ini Refresh Yang Selah Lalu Ini Bulan Kemarin Jelas Jelas Kalau Kita Lihat Dari Statement Dari Ahok Dia Sudah Bersebrangan Dengan Jokowi Nah Dengan Dia Bersebrangan Dengan Jokowi Artinya Lagi-lagi Orang-orang Yang Pro Jokowi Pro Jokowi Pastinya Tidak Akan Pak Ahok Begitu Loh Karena Pak Ahok Kemarin Juga Sudah Keluar Itu Ya Kan Udah Nggak Ada Di Dalam Apa Namanya Lingkarannya Pak Jokowi Dia Sudah Keluar Dari Lingkarannya Pak Jokowi Itu Meninggalkan Pekerjaannya Demi Untuk Demi Untuk Men Support Pak Ganjar Dan Pak Akut MD Apalagi Pak Ahok Sebagai Daripada Anggota Anggota PDIP Atau Kader Jadi Berat Untuk Ahok Bisa Memenangkan Kontestasi Politik Di Jagung DKI Jakarta Kemungkinan Menang Kekil Yang Ketiga Bu Risma Ya Tadi Sama PDIP Sendiri Yang Kedua Ahok Bila Mana PDIP Memaksakan Ahok Juga Untuk Jadi Kalon Gubernur DKI Jakarta Tambah Berat Lagi Yang Ketiga Risma Burisma Sampai Saat Ini Bekerja Mencari Selamat Ya Mencari Selamat Sendiri Jadi Tidak Ada Greget Dari Pekerjaan Burisma Semenjak Berada Di Stardimet Jokowi Kita Tau Di DKI Jakarta Pertama Nih Itu PKH PKH Para Penerima PKH Dari Awal Mendapatkan Rekening Bank Ya Dari Sekian Tahun Baru Sekali Dapat Berikutnya Tidak Dapat Tidak Cair Cair Tidak Turun Turun PKH Jadinya Adalah PHP Bukan PKH Lagi PHP Banyak Mama Ibu Ibu Yang Mendapatkan PKH Merengut Karena PKH Nggak Cair Ada Beberapa Orang Tiap Bulan Tiap Berapa Bulan Di Waktu Yang Ditentukan Cair Ada Yang Sudah Bertahun Tahun Tidak Cair Bahkan Dari Dibuat Rekening Sampai Saat Ini Ada Yang Belum Cair Bahkan Kemarin Ada Yang Memanfaatkan PKH Untuk Kepentingan Politiknya Sendiri Ada yang Nyalek Digunakanlah Jalur PKH Itu Pertemuan Pertemuan Untuk Berusaha Mengajak Untuk Mendukung Beliau Pemilihan Calon Legislatif DPRN Alasan Supaya Nanti PKH Tetap Berlanjut Kita Sebutkan Namanya Yang Kedua Burisma DKI Jakarta Masih Banyak Itu Manusia Manusia Gerobak Dimana Mana Pengamen Dimana Mana Ini Kota Besar Loh Dia Berkantor Di Jakarta Masa Ilok Masa Oke Kita Lanjutkan Tadi Sumpah Terputus Karena Baterai Saya Habis Oke Guys Tadi Sampai Dimana Banyak Pengemis Ya Di Jalan Di Ganggang Dan Juga Banyak Manusia Gerobak Melintas Dimana Mana Di Kota Jakarta Dan Juga Para Pengamen Di Perempatan Lampu Merah Yang Sudah Meresahkan Warga Pengguna Jalan Sampai Sampai Ada Oknum Pengamen Yang Ngamen Akhirnya Karena Tidak Diberikan Uang Oleh Pemilik Kendaraan Kendaraannya Digores Berusaha Bahkan Sampai Bannya Itu Di Carter Itu Sering Kejadian Seperti Itu Jadi Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Kurisma Belum Bisa Selesaikan Dan Di Daerah-daerah Di Sudut-sudut Desa Terpencil Terpencil Masih Banyak Masih Banyak Rakyat Indonesia Yang Dibawah Garis Kemiskinan Saya Sering Nonton Di Petualangan Alam Desaku Itu Bang Jerry Banyak Sekali Menyoroti Bagaimana Kehidupan Di Pilosof Desa Bahkan Dusun Terpencil Yang Mereka Harus Hidup Dengan Keadaan Yang Sangat Memprihatinkan Jangankan Rumah Makan Pun Sudah Tidak Layak Bahkan Seorang Youtuber Bisa Menolong Satu Persatu Orang Orang Yang Yang Ya Bernasib Tidak Beruntung Dibangunkan Rumah Nah Ini Kemana Ini Kemensos Kementerian Sosial Ya Kan Dimana Mereka Pastinya Kemensos Akun Cuci tangan Ya Kan Cuci tangan Itu kan Tugas Masing-masing Dari Ketua Apa Namanya Penguasa Daerah Apa Pejabat Daerah Dari Gubernur Dari Gubernur Bupati Balikota Dan Sebagainya Tapi kan Paling Tidak Burisma Itu Harus Monitoring Semua Itu Bagaimana Di lapangan Bawahannya Bekerja Seperti Apa Keadaan Memang Burisma Buat Siapa Kan Seluruh Indonesia Indonesia Yang Namanya Di Pemerintahan Pusat Harus Seluruh Indonesia Harus Diperhatikan Jadi Berat Kalau Burisma Dijadikan Kalon Untuk Menjadi Seorang Kalon Gubernur DKI Masih Dipertimbangkan Waktunya Masih di Jawa Timur Oke Lah Mungkin Bisa Beda Dengan Di Jakarta Di Jakarta Kompleks Kompleks Bangan Bahkan Kalau Saya Bisa Bandingkan Antara Burisma Dengan Pak Ahok Sebenernya Masih Mumpuni Pak Ahok Daripada Burisma Tapi Kedua-duanya Sampai Di Saat Untuk Mengerah Pemilihan Pemilihan Kalon Gubernur DKI Tahun 2024 2024 Kedua-duanya Sepertinya Berat Untuk Menjalani Kontes Pertandingan Perjuangan Untuk Menjadi Seorang Gubernur DKI Jatarta Saya ulang ya Untuk Burisma Dengan Pak Sebenernya Yang Bagus Pak Masih 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 Banyak Ya Lalu Burisma Terkurangan Secara Kinerja Jadi Kinerjanya Burisma Cari Aman Kerja Cari Aman Bukannya Cari Pengalaman Bukan Cari Hal-hal Yang Luar Biasa Jadi Biasa Biasa Aja Kalau Pak Ahok Saya Yakin Pak Ahok Kalau Memang Pak Ahok Yang Dulu Ya Masih Masih Pak Ahok Yang Dulu Waktu Menjadi Gubernur DKI Jakarta Mungkin Oke Tapi Saat Ini Sepertinya Ahok Bukan Ahok Yang Dahulu Ahok Yang Sekarang Sudah Berbeda Oke Jadi Buat Saya Untuk PDIP Mengusung Kalau Gubernur Dari Makapun Kayaknya Siapapun Kayaknya Agak Agak Berat Oke Lepas Daripada Silpres Kemarin Kemungkinan Justru Yang Akan Mendapatkan Suara Yaitu Calon Calon Yang Akan Diusung Oleh Gerindra Atau PKB Atau PKS Kalipun Tapi Ya Kita Belum Tahu Ke depan Di Pilguk Dengan Siapa Saja PDIP Akan Berkoalisi Ya Kan Terus Koalisi Yang Satunya Kayak Mungkin Gerindra Atau Partai Demokrat Atau Partai Golkar Atau Yang Lain Tidak Tahu Itu Akan Berkoalisi Dimana Karena Itu Tadi Kita Bilang Politik Itu Dinamik Politik Itu Dinamik Bukan Saja Pengaruh Dari Partainya Bisa Juga Berpengaruh Dari Siapa Calonnya Partainya Partai Besar Tapi Yang Dicalonkan Tidak Sesuai Dengan Keinginan Rakyat Yang Tidak Akan Jadi Calonnya Bagus Tapi Karena Sakit Hati Rakyat Dengan Partai Pengusungnya Bisa Jadi Tidak Dipilih Juga Jadi Ya Harusnya Dari Kemarin Kaya Model PDIP Ya Berpolitik Secara Santun Artinya Walaupun Kesel Jangan Terlalu Dibar Ubar Ya Kita Melihat Kan Kita Saya Rakyat Melihat Bahwasannya Panas Sekali Kita Rakyatnya Adem-adem Tapi Para Elit Politik Justru Yang Panas Contoh Kemarin Kita Sudah Pilih Prabowo Tapi Dianggap Prabowo Sudah Loh Yang Milih Prabowo Juk Ya Kok Walaupun Memang Ada Kecurangan Silahkan Dilaporkan Bahwa Slu Atau Ke KPU Terakhir KMK Kalau Memang Ada Selisih Suara Yang Tanda Petik Ada Kecurangan Di Dalamnya Silahkan Jadi Untuk Pilgub BDIP Masih Berat Kayaknya Berat Tapi Kita Lihat Aja Kedepan Partai Partai Koalisi 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 Mereka Gabung Kemana Oke Gitu Aja Semoga Nanti Dalam Waktu Kedepan Nanti Kita Bisa Lihat Kepastian Dari Partai Partai Untuk Mengusung Kalon Gubernurnya Nanti Karena Ini Kita Baru Melihat Dari Apa Yang Ada Di Pemberitaan Baik Kompas Atau Jepikom Atau Bahkan Di BDIP Sendiri Oke Karena Memang Yang Sedang Disoroti Banget Ini BDIP Karena Sampai Sekarang Belum Bercaya Oke 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 Gitu Aja Guys Semuanya Tentunya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Bila Ada Salah Salah Ucap Saya Mohon Maaf Bila Penilaian Saya Ini Adalah Hak Sayang Untuk Mengucapkan Rasa Yang Ada Oke Buat Semuanya Yang sudah Nonton Sampai Dengan Selesai Terima Kasih Dengan Anda Menonton Dari Awal Sampai Dengan Selesai No Skip Artinya Anda Sudah Membantu Membangun Channel Ini Lebih Maju Kedepan Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax